Kitab Yesaya, Pasal 21 Pesan Allah kepada Babel Inilah pesan tentang padang gurun dekat laut. Seperti angin puting beliung akan datang bertiup melalui negeb, itu akan datang dari padang gurun, dari bangsa yang menaklukkan. Suatu penglihatan telah diberikan kepadaku tentang masa-masa sulit yang akan terjadi. Aku melihat pengkhianat menentangmu. Aku melihat orang mengambil hartamu. Hai Elam, pergi seranglah mereka. Hai Madai, kepunglah kota itu. Aku akan mengakhiri semua keluhannya. Aku telah melihat hal-hal yang mengerikan itu dan aku ketakutan. Ketakutanku membuat perutku kesakitan seperti kesakitan pada waktu melahirkan anak. Yang ku dengar membuat aku takut. Apa yang kulihat membuat aku gemetar ketakutan. Aku khawatir dan gemetar ketakutan. Malam kebahagiaanku telah menjadi malam ketakutan. Orang sibuk di mana-mana meneriakkan perintahnya. Persiapkan meja. Tempatkan penjaga. Ambillah makanan dan minuman. Berdirilah, hai para komandan. Persiapkan perisaimu. Tuhan berkata kepadaku, Pergilah, ambil seseorang menjaga kota itu. Ia harus melaporkan yang dilihatnya. Ia harus mendengarkan dengan teliti. Apakah dia melihat kereta perang dan sepasang kuda atau laki-laki yang mengendarai keledai atau unta. Dia harus mendengarkan dengan sangat teliti. Kemudian, pada suatu hari, pengawas itu berseru. Tuhanku, setiap hari aku berdiri di menara pengawas-mengawasi. Setiap malam aku bertugas. Tetapi, lihatlah. Aku melihat seorang dalam kereta perang dengan sepasang kuda. Dia berkata, Babel telah kalah dan jatuh ke tanah. Semua patung dewanya telah dibuang ke tanah. Pecah berkeping-keping. Hai umatku yang tertindas. Aku telah mengatakan kepadamu segala sesuatu yang ku dengar dari Tuhan yang maha kuasa Allah Israel. Kamu akan seperti gandum diinjak pada pengirikanku. Pesan Allah kepada Edom Pesan tentang Duma Ada seorang memanggilku dari Seir. Hai penjaga, berapa lama lagi masih ada sisa malam ini? Berapa lama lagi malam ini? Penjaga menjawab, Pagi akan datang. Tetapi kemudian malam datang lagi. Jika ada sesuatu pertanyaanmu, datanglah nanti dan tanyakan. Pesan Allah kepada Arabia Pesan tentang Arabia Kafilah dari Dedan bermalam dekat beberapa pohon di Padanggurun Arabia. Mereka memberikan air kepada beberapa pendatang yang haus. Orang tema memberikan makanan kepada mereka. Mereka lari dari pedang yang telah siap membunuh. Mereka lari dari panah yang siap menembak. Mereka lari dari pedang yang sengit. Tuhan mengatakan kepadaku bahwa itu akan terjadi. Katanya, Dalam satu tahun, sebagaimana buruh menghitung waktu, kemuliaan Kedar akan lenyap. Hanya sedikit pemanah, pejuang Kedar yang hidup, Tuhan Allah Israel telah mengatakannya kepadaku. Terima kasih telah menonton!